Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesuatu warah kudus, perlambungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah kelahan. Salve, sahabat katolik Ukraine, belum lama ini beredar sebuah video yang cukup viral dengan judul Tak Ada Masjid di Roma. Judul tersebut tentunya bisa berpotensi besar menimbulkan kesalahpahaman bila orang tersebut tidak menonton penuh videonya sehingga seseorang dapat langsung menarik kesimpulan bahwa memang tak ada masjid sama sekali di Roma. Benarkah tak ada masjid di Roma dan seintoleran itukah kota Roma? Sahabat katoliko keren, Roma adalah kota suci bagi 1,4 miliar jiwa umat katolik sedunia, di mana gereja katolik merupakan gereja terbesar di dunia mencakup 55% dari total umat Kristiani. Ya, kota ini menjadi pusat dari gereja katolik sedunia. Di kota yang berpenduduk 4,3 juta jiwa ini, 82% diantaranya menganut agama katolik. 18% sisanya merupakan agama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Roma juga terbuka bagi berbagai bangsa dan agama. Ya, kota ini tak hanya menjadi rumah bagi penduduk asli Italia, tetapi juga rumah bagi berbagai latar termasuk para imigran Timur Tengah dan Afrika Utara yang sebagian besar merupakan korban perang yang diterima dengan baik di negara Italia. Di kota ini berdiri salah satu masjid yang megah dan besar bernama Masjid Agung Roma. Masjid ini diresmikan pada tahun 1994 dan menjadi tempat ibadah bagi umat muslim, khususnya di kota Roma, serta merupakan masjid terbesar se-Eropa Barat. Arsiteknya salah satunya adalah seorang katolik Italia bernama Paolo Portogesi dan peresmian Masjid Agung ini bahkan dibuka oleh Paus Santo Yohanes Paulus II, pemimpin gereja katolik ke-264. Keberadaan masjid ini menjadi bukti yang sangat kuat betapa indahnya toleransi di kota Roma dan ya di jantung katolik dunia ini terdapat masjid yang begitu megah dan juga berbagai tempat ibadah agama lainnya yang menunjukkan bahwa Roma begitu toleran dan juga terbuka bagi siapa saja tak seperti yang diberitakan. Ini baru kota Roma loh, belum dengan kota-kota lainnya di negara Italia. Semangat toleransi di Italia bisa kita lihat juga salah satunya di kota Trento, tepatnya di Farone, Italia Utara. Umat muslim di kota ini sangat sedikit sehingga tak memiliki masjid. Salah satu komunitas imam katolik di Italia yaitu SPD atau Serikat Sabda Allah bahkan menyediakan tempat ibadah bagi umat muslim di kota ini di rumah biara mereka untuk sholat dan juga pengajian. Sungguh toleransi yang indah bukan? Bagaimana dengan pertanyaan orang dengan negara Fatikan? Di negara Fatikan memang tidak terdapat sama sekali masjid. Namun perlu diingat bahwa negara ini hanyalah negara yang sangat kecil dan berada langsung di dalam kota Roma sehingga umat muslim bisa pergi beribadah di masjid agung Roma yang jaraknya begitu dekat dengan Fatikan. Wilayah negara Fatikan full oleh bangunan gereja katolik Basilika Santo Petrus di mana walau merupakan pusat pemerintahan Paus namun negara ini juga menjadi tempat dialog antar umat beragama dan banyak wisatawan dari berbagai agama juga mengunjunginya karena kagum akan keindahan karya seni dan arsitekturnya yang luar biasa. Di sisi lain, bagaimana dengan saudara-saudari kita umat katolik di negara Arab Saudi? Di negara Arab Saudi jumlah umat katoliknya mencapai hingga 1,3 juta jiwa pada tahun 2020 atau 4% dari penduduk. Mereka semua sebagian besar adalah para tanaga kerja dari negara Filipina dan India. Namun, bila di kota Roma saja yang didalamnya terdapat negara Fatikan terdapat masjid agung berkapasitas 12.000 orang bahkan senegara Italia terdapat 8 masjid bahkan lebih yang telah dibangun namun di negara Arab Saudi tidak terdapat sama sekali gereja bagi 1,3 juta umat katolik yang ada di sana bahkan bagi umat Kristen pada umumnya yang mencapai 2,1 juta jiwa. Tentu hal ini sangat memprihatinkan dan bertolak belakang. Hal inilah yang menjadi perhatian serius oleh para aktivis hak asasi manusia di dunia di mana sebagaimana Italia dan negara Eropa lainnya semangat toleransi timbal balik pun diharapkan juga dilakukan oleh negara Arab Saudi. Umat katolik di negara Arab Saudi bahkan masih mengalami sejumlah intoleransi terlebih pembatasan kegiatan peribadatan. Tak sedikit juga di antaranya yang harus pergi ke negara tetangga seperti ke negara Kuwait dan ke negara Uni Emirat Arab atau bahkan ke negara Qatar hanya untuk bisa mengikuti misa atau ibadah di mana negara-negara di sekitar negara Arab Saudi sudah mengizinkan pembangunan gereja bagi jutaan umat katolik dan umat kristiani pada umumnya. Italia mengizinkan para imigran dari Afrika Utara dan Timur Tengah untuk datang ke negaranya dan bahkan beribadah serta bahkan membuka tempat ibadah. Namun di negara Arab Saudi umat katolik bahkan kristen pada umumnya diizinkan masuk sebagai pekerja namun masih belum diizinkan untuk menjalankan ibadahnya secara terbuka seperti di Italia hingga saat ini. Akibatnya umat kristiani hanya beribadah secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah pribadi di negara Arab Saudi. Hingga saat ini Arab Saudi juga menjadi satu-satunya negara di dunia yang tanpa gedung gereja sama sekali selain negara Maldives. Dialog antar umat beragama terus dibangun dan diusahakan oleh Tahta Suci Fatikan salah satunya melalui dokumen persaudaraan Abu Dhabi yang diresmikan di negara Uni Emirat Arab ketika Paus Franciscus mendatangi negara tersebut. Dengan harapan seperti negara Uni Emirat Arab dan negara-negara timur tengah lainnya demikian juga negara Arab Saudi juga kelak di masa mendatang bisa memberikan kebebasan beribadah penuh dan bahkan mengizinkan pembangunan gereja bagi jutaan umat katolik yang nasibnya begitu malang di sana. Sahabat katolik Ukraine, kota Roma begitu indah. Selain indah, kota ini ternyata juga begitu toleran dan terbuka bagi siapa saja. Di sisi lain kita berharap semoga kelak umat katolik di negara Arab Saudi bisa memiliki gedung gereja bahkan seluruh umat Kristen baik katolik, ortodoks maupun protestan di sana yang mencapai hingga 2,1 juta jiwa atau 6% dari penduduk negara Arab Saudi. Semoga melalui video ini bisa membuat kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan membuat bawasan kita terbuka akan kota Roma di mana terdapat masjid yang indah dan megah di dalamnya serta sebaliknya mengetahui keberadaan saudara-saudari kita di negara Arab Saudi yang terus berjuang keras hingga saat ini untuk dapat beribadah dan mendirikan gereja. Sekian dan terima kasih. Katoliko memang keren. Salve! Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dipimbing oleh roh kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh kuduslah yang masih terus memimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah gereja katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus pemimpin gereja katolik pertama. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gereja aku. Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus yang membimbing gereja katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat yaitu iman katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati.